Hai Pisces, selamat datang di bacaan bulan Desember yang lebih terinci. Pisces tampaknya fokus dari perhatian Pisces adalah bagaimana Pisces jalan meniti satu arahan menjadi lebih glorious, lebih stabil. Intinya adalah Pisces sebenarnya pantas mendapatkan semua itu, satu hal yang membanggakan, satu hal yang diperoleh dari usaha demi usaha demi usaha, ditumpuk pengalaman demi pengalaman, itu adalah kekayaan luar biasa yang memang pada akhirnya orang harus angkat topi dengan apa yang sudah dicapai oleh Pisces. Dan ini benar-benar Pisces itu punya keinginan untuk mendapatkan stabilitas yang lebih besar pada saat ini, karena memang sudah sejak lama yaitu upaya demi upaya itu dilakukan dan tampaknya memang belum mencapai apa yang diinginkan, didambakan oleh Pisces. Padahal Pisces itu sebenarnya deserve ya, pantas mendapatkan hal tersebut. Dan kayaknya ada lagi kesetiaan itu menjadi pertanyaan, selalu menjadi pertanyaan buat Pisces yang kemudian Pisces menyadari kalau kesetiaan yang dihadapkan dari orang lain itu sebenarnya kuncinya bukan di orang lain, karena orang lain tetap punya free will terhadap apa yang ingin mereka lakukan, tetapi kuncinya adalah di diri Pisces sendiri, yaitu apa? Kalau Pisces memberi penghargaan yang cukup untuk diri sendiri, self-regard, self-respect, boundaries, maka orang lain akan belajar itu juga dari Pisces. Jadi, kadang-kadang Pisces memberikan atas dasar belas kasihan, kasihan, bantuan, tapi orang lain melihat itu sebagai satu kewajiban dari Pisces. It's not fair. Tapi itu adalah pelajaran yang mahal yang harus dilewati oleh Pisces. Oleh sebab itu memang pada saat ini yang diinginkan Pisces adalah tidak lagi posisi yang memberi. Pisces harus belajar untuk juga menerima. Di sini sebenarnya masa lalu itu pelajaran yang sukar, karena sebenarnya yang dipelajari, yang ditemukan oleh Pisces adalah dunia itu tidak seindah apa yang dipikirannya Pisces. Bukan salahmu Pisces, memang Pisces punya kecenderungan menjadi dreamy, berpikir bahwa semua orang sama baiknya dengan diri Pisces. Ini yang resonate ya, dan saya tidak ingin dengar ada orang ngatain tentang Pisces, karena energi Pisces yang sebenarnya adalah itu, karena ego-less. Tidak ada, selfless, itu adalah karakternya Pisces. Jika ada beberapa orang, Pisces menjadi sangat selfish, itu berarti dia belum sampai pada pelajaran yang seharusnya dia capai sebagai seorang Pisces. Dan ini semua treasure, semua itu sebenarnya digalinya dari diri sendiri. Kembali lagi, kunci dan sumur ini menggambarkan betapa semua itu ada di diri Pisces sendiri, termasuk sumber-sumber yang Pisces speaker bisa diperoleh dari orang lain dengan memberikan, itu ternyata tidak demikian adanya. Jadi apa yang menjadi, katakanlah, poin atau menggambarkan tema Pisces adalah Aphrodite, Inner Goddess, itu adalah Pisces. Ya, memang Aphrodite itu kan memang feminin, karena memang ini kebetulan kartunya juga kartu feminin. Tapi anyway, adalah ini yang optimal dari energi feminin, itu ada di Pisces sebagai Aphrodite, yang mampu self-care, yang mampu meng-appreciate, define femininnya diri sendiri. Dan mungkin lebih dari itu nanti menjadi define, yang benar-benar define, tanpa melihat feminin maskulin, karena penguasa feminin maskulin ada tetap yang paling tinggi. Dan yang perlu dipelajari Pisces ada dua hal, pertama adalah belajar menerima bantuan dari orang lain. Karena dirimu pantas mendapatkan apa yang semua yang sudah dikeluarkan itu sebenarnya pantas mendapatkan kembali, tapi jelas itu tidak bisa diperoleh dari orang-orang yang pernah dibantu oleh Pisces. Ya, karena itu tadi, tugasnya Pisces adalah membantu yang kekurangan. Tentu saja yang kekurangan biasanya tidak bisa memberi kembali kepada Pisces. Maka harus ada pihak yang lain, di mana universe yang pegang kendali, yang bisa memberikan kembali kepada Pisces. Yang penting Pisces saat ini adalah memfokuskan intensinya pada apa. Apa perasaanmu, apa pikiranmu, dan langsung itulah yang ditarget. Jadi, jangan lagi teralih dengan kebutuhan orang, karena sekarang adalah saatnya me-timenya Pisces. Dalam hal keuangan dan karir, ya, kalau kita lihat Six of Air, Ten of Fire, dan Emperor, sebenarnya saat ini yang bisa kita ambil adalah Emperor-nya. Bahwa kita atau Pisces berhasil sampai pada situasi saya sekarang berada dalam kendali. Tetapi tidak mudah buat Pisces, karena Pisces itu mulainya selalu, Emperor adalah kartu Aries. Dan Pisces terlahir sebagai rumah ke-12 untuk masuk ke rumah ke-1, sehingga itu all the way perjalanan harus dilewati Pisces. Mulai dari harus bekerja keras, merasa tidak bisa keluar dari situasi ini, berjuang dan berjuang-berjuang, sampai akhirnya paham Pisces sendiri yang menemukan, oh tidak, saya adalah The Emperor. Jadi, ini juga termasuk dalam pekerjaan. Jadi, buat Pisces yang sudah sampai pada levelnya, ya, artinya tadi sudah melewati semua perjuangan itu, sekarang adalah waktunya me-time tadi, termasuk dalam karir dan pekerjaan serta keuangan. Dalam hal percintaan, ini fokusnya adalah The Hierophant. The Hierophant adalah pada akhirnya Pisces masuk dalam sesuatu yang stabil. Ya, kita lihat dari Lenormand juga, sebenarnya gambar pohon itu adalah menunjukkan tentang apa yang disebut dengan Hierophant ini. Energinya sama, walaupun ini beda cara baca. Nah, itulah. Jadi, setelah ada kejelasan dalam struktur hubungan ini, maka co-create itu dimungkinkan. Dan ada The Emperor merasa bahwa hubungan ini sekarang di dalam tangan, tidak lagi sesuatu yang lepas, 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 lepas. Ini buat yang resonate ya, dan ini jelas sama dengan bacaan yang lalu, Pisces melalui masa yang sukar untuk sampai pada The Hierophant dan The Emperor ini, untuk bisa co-create. Pisces, nanti saya akan sebut dengan Pisces dan pasangan Pisces, tapi energinya bisa ditukar-tukar. Pisces, di dalam benak Pisces sebenarnya tidak terlalu paham dengan arah mana hubungan ini. Bukan karena tidak paham, tapi sudah belajar bahwa setiap langkah yang tampaknya iya, belum tentu iya. Jadi, artinya Pisces, The Moon itu menunjukkan tidak punya ekspektansi apa-apa kecuali mengharap yang terbaik. Dan itu juga dilalui, ini sikapnya adalah sangat berhati-hati, strength, berusaha untuk memastikan hubungan ini tetap berada pada boundary-nya Pisces tadi. Supaya bisa jelas ini menghasilkan sesuatu yang baik ke depan. Karena ini adalah hal yang agak sukar diperoleh oleh Pisces di masa-masa yang lalu. Buat pasangan Pisces, hubungan ini sebenarnya seperti new love, cinta baru. Kalaupun bukan hubungan yang baru, tetapi hubungan yang akhirnya membawa pemahaman yang berbeda. Dan pasangan Pisces punya keinginan untuk mulai sesuatu yang baru. Dan pada saat ini akan secara serius, The Empress, untuk fokus pada hubungan ini. Dan pada saat ini, ini buat Desember, tapi mungkin tidak segera Desember. Tapi intinya pada akhirnya akan sampai pada hal ini, yaitu ketika pasangan Pisces akan menjadi konsen dengan apa yang disebut dengan keadilan, fairness, give and take. Karena yang lalu kan tidak terlalu, tidak terlalu give and take keadilannya itu akan baik. Jadi pada saatnya, ketika The Hierophant sudah menjadi karakter dari hubungan ini, dan ketika hubungan ini sudah menjadi sesuatu yang bisa berada di tangannya Pisces, tidak bisa lepas begitu saja entah kenapa, entah kapan, maka itu yang akan terjadi. Pisces yang melepaskan semua flowing hanya mencoba mempertahankan dan selalu menganggap bahwa hubungan ini akan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Sementara pasangan Pisces, kalau memang tidak pernah berhasil sampai pada satu fairness, maka tidak bisa untuk mulai lagi. Karena itu harus dimulai dari awal, dimulai lagi dengan keseriusan. Ya mungkin dengan pasangan yang lalu, yang tanda petik tidak terlalu serius, pada akhirnya sadar kalau Pisces itu adalah yang memang harus diseriusi. Intinya seperti itu. Nah, akan dibawa kemana? Nah, itulah yang akan dibawa kemananya itu. Akhirnya memang yang namanya kestabilan itu adalah hal yang memang agak sukar untuk diperoleh, pada paling tidak pada bulan Desember ini. Ada sesuatu yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Belum bisa jalan. Karena Pisces harus fokus masih ke diri sendiri. Entah dalam pekerjaan, entah dalam mengurusi sesuatu yang penting. Misalnya healingnya, belum bisa menerima 100%. Dan itu hanya waktu yang bisa menentukan kapan Pisces akhirnya siap untuk masuk dalam hierofan ini. Oke, Pisces. Kita lihat bahwa dalam kreativitas sekarang setengah mulai harus banyak melakukan sesuatu yang baru. Jelas itu mengambil energinya Pisces. Pisces juga baru belajar bahwa semua itu perlu mengandalkan diri sendiri dan orang lain. Sehingga banyak keputusan yang harus dibuat oleh Pisces sendiri. Oleh sebab itu, maka sarannya adalah prioritas. Prioritaskan apa yang penting. Jelas yang penting ini sekarang adalah me time-nya Pisces. Pisces, prioritaskan diri sendiri. Dan yang harus berjalan bersamaan adalah cakra clearing atau kita sebut dengan healingnya Pisces. Supaya sebenarnya lepas dulu dari kebiasaan lama Pisces yang giving and giving and giving. Dan tidak fokus pada yang terpenting untuk diri sendiri. Jadi, itu detoksifikasi untuk mengarah pada Pisces yang lebih kuat. Karena pada akhirnya Pisces adalah agen pembelajaran yang akan menyebarkan bagaimana caranya untuk menjadi diri yang full. Oke, Pisces. Menitahin dasar di sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.